Intro Agar channel ini makin berkembang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat sore di sore hari ini Saya sedang berada di kebun tanah kadas berbatu ini Ini tanamannya yang sering telat penyiraman ya Ini sering telat penyiraman juga telat penyemprotan Ini daunnya pada dimakan belalang ya Seperti ini daunnya Dan ini sudah gondrong lagi Padahal ini dulu sudah saya lakukan proning ya Tapi ini sudah rimbun lagi Di sana juga Dan kebetulan ya ini sudah dua kali Sudah turun hujan kalau malam ya Jadi masih bisa terbantu ini Karena saya apa itu Kerja di kebun yang ada itu Rumah joglonya ya Di sana itu persiapan penanaman Pemasangan Apa Aralon ya Karena kita tanam durian itu Kalau kemarau yang paling utama Arus air yang kita siapkan dulu Ini juga sangat terimbun ini Ini juga sudah waktunya proning lagi Ini pertumbuhannya sangat pesat sekali ya Dan sangat tinggi Daunnya juga sehat ini Ini sudah lumayan besar Ini juga ya Ini juga gondrong Gawar ini Ini daunnya pada dimakan belalang Ini sudah lama Tidak saya lakukan penyemprotan Ini juga gondrong Itu dibawah sudah Mau muncul tunas baru lagi Itu musangking ya juga rimbun ya Ini yang pokoknya juga lumayan bagus Ini ada yang muncul bunga lagi Sudahal kemarin ini Sudah muncul bunga ya Tapi rontok semua Dan ini yang daun tua Muncul bunga Kalau yang terubus ini Tidak muncul bunga ya Ini juga berbunga Ini agak tahan ya Karena daun tua Ini kalau daun muda itu Bisa layu semua Kalau sering telat penyiraman Itu di atas juga sudah kerubus Di atas sana juga Lumayan bagus semua ya Daunnya tua semua Itu di atas sana Sekarang kita Tengok sana ya Kebun yang sebelah Ini Apokatnya juga lumayan bagus Tapi Sangat pendek ya Tapi rimbun Ini juga telat penyemprotan Ini ada darah putih Mandanya telat penyemprotan Ini durian bos andi ya Yang dekat jalan nih Lumayan bagus ini Daunnya lebar-lebar Juga tinggi ya Karena ini Cukup Ya lumayan agak Kena sinar matahari ya Kalau yang di atas sana itu Kurang sinar matahari Jadi Pertumbuhannya kurang bagus Itu di atas juga Lumayan bagus Nah ini kebun yang sebelah ya Yang ada 18 pohon durian Ini jadahnya juga tua edah Mau muncul tunas baru lagi Itu di atas ada Kutub putih ya Unas baru Sudah bermunculan ini Ini juga tinggi Daunnya ada di Makan ke dalam Nah lalu ini Sudah Terubus lagi ya Ini daun muda Ini juga ada Kutub putih Seperti ini ya Kutub putihnya Ini tanda telat penyemprotan Ini besok harus dilakukan Menyemrotan Kalau ditunggu-tunggu ya Enggak disemrot ya Bisa Membanggu pertumbuhan ya Karena daunnya itu Diserang hemat daun Unas baru Semua ini Ini yang daun tua Enggak yang hijau Ini tandanya Pohonnya itu Lumayan sehat ya Ini baru Mau muncul Ungas baru lagi Nah ini dimakan Kelalang Ini juga Muncul tunas baru lagi ya Ini kalau airnya Tercukupi itu Enggak sering telat Perkembangannya bisa Lebih cepat lagi ya Kutub putih banyak sekali Itu di atas Ini yang dulu pernah Saya pikirkan ya Cara pengaturan cabang Ini sudah terarah Tapi kalau talinya masih kencang itu Belum terarah ya Ini masih kencang Berarti belum Terarah Seperti ini ya Jadi enggak ke atas lagi Cabang Ini juga masih kencang Nah ini yang Di sini itu kosong Saya Delokkan ya Cabang yang Ke arah sana itu Jadinya melengkung Nanti ini Nanti Bisa yang kosong Ini terisi ya Ini saya jadikan satu Gabung seperti ini Ini juga Daun tua Sudah Mau muncul tunas baru lagi Dan di atas sana juga Lumayan bagus ya Daunnya hijau-hijau semua Dan ini kebetulan ya Kemarin itu apa Senonnya ini Tidak ditebang ya Jadi ini Enggak lumayan ya Kena sinar matahari Enggak tertutupi lagi Masih bisa masuk sinar matahari Ini yang pokok juga Lumayan bagus ini Yang tepi ini Apokat semua ya Ini durianya yang di tengah Ya terima kasih dulu teman-teman Itu tadi sedikit video dari saya Jangan lupa di subscribe Bang Rati channel Terima kasih Salam pertanian Sampai jumpa di video selanjutnya